Jika sudah saatnya, siapapun bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Itu pula yang kini dirasakan Makalsum, 65. Lebih dari 40 tahun Makalsum bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selama itu pula ia selalu menabung. Uang tabungan itu pula yang ini dipergunakannya untuk beribadah haji. Ia mengaku, tak pernah berganti-ganti majikan sejak bekerja sebagai asisten rumah tangga. Majikannya, Haji Jumna, atau yang biasa dipanggil Haji Enjum, kini sudah berusia 95 tahun, selain sudah sangat sepuh. Haji Jumna kini juga mulai sakit-sakitan dan terserang stroke. Namun, Makalsum tetap setia merawatnya, selain mendapat upah rutin, kadang-kadang Makalsum juga mendapat tambahan dari anak-anak Haji Jumna. Semuanya ditabungkan, tidak hanya ditabungkan di celengan, kalau uangnya sudah terkumpul banyak adanya yang membantunya menabungkannya ke bank. Merasa tabungannya sudah banyak, tahun 2012 lalu, ia nekat mendaftar untuk naik haji. Mendaftar ke kantor kemenak Ciamis dengan diantar keluarga Haji Jumna, meski sekolahnya hanya tamat SMP. Menurut Makalsum, ia sejak muda sudah berniat untuk pergi ke Makah menunaikan ibadah haji. Puluhan tahun menunggu, cita-cita Makalsum menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud, Rabu 15 Juni pagi. Makalsum bersama 352 jamaah Calhaj Kloter 60 JKS asal Ciamis dilepas keberangkatannya menuju Embarkasi Haji Bekasi. Makalsum bergabung dengan KBIH Nurul Huda Panjalu bersama 120 orang. Calhaj lainnya. Sebagian besar memang berasal dari Panjalu. Saat diberangkatkan ke Embarkasi Haji Bekasi, Rabu 15 Juni pagi, Makalsum berada di bus 08 bersama teman sekamarnya di Maktab di Makah Nanti, Niarubianti, 48, asal Simpar Panjalu. Makalsum mengaku pasrah bila usia berakhir di Tanah Suci, menurut Makalsum. Seminggu lalu sebelum ia berangkat menuju ke Tanah Suci, kondisi majikannya drop sehingga dibawa ke Tasikmalaya. Tambah lagi, tambah mahal ya, tapi cukup. Alhamdulillah. Jadi 2 Rabu 12 sampai sekarang ditabung semuanya. Jadi upah ibu utuh ya, utuh untuk Nian Haji. Emang sekolah dulu di mana ibu? SD. Madrasah nggak? Madrasah nggak? Jadi termotivasi untuk Nian Haji karena ibu Junah haji gitu ya. Oh ibu Junah. Iya ibu. Ibu, kalau nasibnya nanti di sana diambil oleh ilahi, siap nggak ibu? Siap di situ. Jadi pengennya pulang dengan selamat. Setelah itu di rumah, kembali ngerawat ibu Junah? Nggak tahu sekarang, di repot ke Tanah Suci. Oh, pertama repot. Mana sudah? Di sana ke Tasikeng. Oh, sudah repot. Mungkin tahu ibu mau berangkat kali ya? Itu nggak tahu ya. Karena pada datang malam juga. Oh, diantar ibu Teh. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.